Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan Geofisika di minggu yang ke-11 Kali ini di minggu ke-11 kita akan membahas tentang sifat-sifat kelistrikan bumi Namun, untuk minggu ke-11 dan minggu ke-12 ini adalah Bagian 1 kita taruh di minggu ke-11 Sedangkan bagian yang ke-2 akan kita taruh di minggu ke-12 Jadi sebelum kita membahas tentang sifat-sifat atau parameter fisik Atau parameter kelistrikan yang ada di bumi Kita harus mengetahui dulu tentang prinsip kelistrikan Misalkan, Ki-1, Ki-2 adalah muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak R Ada gaya antara dua muatan yang serupa Yaitu F sama dengan K Ki-1, Ki-2 per R kuadrat Inilah yang kita kenal sebagai hukum Kolom Setelah Carlos Agustin de Kolom yang pertama kali menemukan ini Jadi Carlos Agustin de Kolom ini salah satu bangsawan di Perancis, Belgia Yang hidup di tahun 1736-1806 Kemudian Ampere menemukan unit apa yang harus didasarkan pada aliran muatan Melalui kabel paralel Kemudian didefinisikan properti material Epsilon 0 Yang disebut sebagai konstanta permittivitas Dimana F itu sama dengan 1 per 4P Epsilon 0 Dikali Ki-1, Ki-2 per R kuadrat Jadi nilai K itu akan setara dengan 1 per 4P Epsilon 0 Yang kira-kira sama dengan 8,85419 Kali 10 pangkat min 12 Kulom kuadrat Newton pangkat min 1 Meter pangkat min 2 Dimana C ini adalah kulom Yang merupakan satuan muatan Satu kulom ini didefinisikan Sebagai jumlah muatan yang melewati kawat Sebesar 1 Ampere yang mengalir selama 1 detik Nah ini adalah Andre-Mary Ampere Hidup tahun 1775-1836 Artinya meninggalnya belakangan ya Ampere Oke Perhatikan kemiripan dengan gaya gravitasi Ada banyak analog Nah maka kita dapat definisikan medan listrik Atau mirip dengan medan percepatan gravitasi Sebagai gaya persatuan muatan Dimana medan listrik disini adalah F sama dengan Ki-1 Kita masih ingat ya Bahwa G itu akan setara dengan F dibagi masa Nah jadi ini kesetaraan Jadi F disini dibagi Ki-1 Sama dengan Ki-2 per 4P Epsilon 0 R kuadrat Dimana satuan E dalam bentuk ini adalah N per Ki atau N kali Ki pangkat min 1 Kemudian dianggap bahwa medan sebagai garis Yang akan dilalui oleh muatan Ki-1 Jika ditarik oleh muatan Ki-2 Ini juga analog dengan gravitasi Maka kita bisa mendefinisikan potensial listrik U Dan menghubungkan dengan medan dengan gradient negatif Sama dengan E yaitu minus dou per dou R Selanjutnya ketika kita mendefinisikan U Sebagai usaha persatuan muatan Yang diperlukan untuk membawa sebuah benda Dari tak terhingga ke R Maka nilai U sama dengan Minus integral dari tak hingga sampai R E dikalikan dengan dr atau turunan R Maka ini akan sama dengan minus integral Dari tak hingga sampai R E nya kita ganti jadi Ki per 4P Epsilon 0 R kuadrat Maka kita akan dapatkan nilainya sama dengan Ki per 4P Epsilon 0 R Nah alih-alih potensi absolut Kita bisa biasanya berbicara tentang perbedaan potensial Yang kita sebut sebagai volt Dimana volt ini disimbolkan setelah fisikiawan Italia Berkebangsaan tadi Berkebangsaan Italia yaitu Alessandro Vota Menemukan yang kita sebut sebagai potensial listrik Adanya hubungan yang terkenal antara tegangan arus dan hambatan Dalam sebuah kabel yang disebut hukum Ohm Dimana voltase akan sama dengan perkalian antara arus dengan hambatannya Yang menemukan adalah George Simon Ohm Ini gak salah ya Kurang bukan kurang E Emang begini ditulisnya Dia berkebangsaan Jerman Lahir tahun 1787 sampai 1854 Namun resistensi sebenarnya bukan sifat intensif Artinya katakanlah kerapatan gitu Bukan Dan karena tidak sesuai untuk diterapkan pada batuan Sebaliknya akan diperlukan definisi resistivitas P Sebagai ini ya tadi Ini kan ada panjang Kemudian ada luas area Kan kalau seandainya kita membahas tentang R Atau resistivitas apa Resistensi itu sebenarnya kurang cocok Kalau kita bahas di batuan Nah dimana R ini akan sama dengan Rho dikali L Panjang dibagi dengan luas area Atau kalau kita mencari Rho Itu sama dengan resistensi Dikalikan dengan A dibagi L Dimana satuan dari Rho Atau resistivitas ini Sama dengan ohm meter atau Simbolnya seperti ini Nah ini adalah 1 pol 1 ampere ini 1 meter kubik Nah kemudian kita tuliskan persamaan 3 dimensi dari hukum ohm Sebagai V per L Sama dengan P dikali I dibagi A Atau E atau sama dengan Rho dikali J Dimana kita mengenali E sebagai gradient potensial Dari V dibagi L Dan J sama dengan I dibagi A Yang kita sebut sebagai kerapatan arus Jadi J itu adalah kerapatan arus Perhatikan bahwa Definisi dari konduktivitas sigma Sebagai seperho Kita akan dapatkan R ini adalah satuannya ohm I itu adalah ampere atau amps V itu adalah volts Rho itu adalah ohm meter Sigma adalah Mos atau meter Or siemens atau Mos per meter atau siemens per meter Atau disini ada E Yaitu volts dibagi meter Nah Yang pertama sifat kelistrikan yang akan kita bahas Terkait tentang konduksi listrik Nah di dalam konduksi listrik Kita akan bahas yang pertama Ada material yang sifatnya elektronik atau ohmik Yang dimana di dalamnya Terkandung elektron bebas Nah biasanya Karakteristik dari material ini adalah Material-material yang memiliki sifat logam Dan sangat efisien Nah kurang lebih Konduktivitasnya bisa 24 kali lipat Dibandingkan dengan material lain Nah Kalau suatu material dikatakan konduktor Apabila resistivitasnya Ini kurang dari 1 ohm meter Nah kalau seandainya Resistor atau insulator Dikatakan itu Material dikatakan resistor atau insulator Bila resistivitasnya itu Lebih besar dari 1 ohm meter Nah ada lagi yang diantaranya Kalau Resistivitasnya itu Mendekati 1 Nah ini yang kita sebut sebagai Semi konduktor Nah jadi elektron hanya terikat Sebagian saja Nah konduktor yang baik Ya contohnya adalah logam Grafit Konduktor yang Ya sosol lah sedang Itu sulfit Arsenit Nah semi konduktor itu biasanya adalah Beberapa Komponen atau senyawa Okside Contohnya adalah SiO2 Silikon Atau Silikon di okside Atau SiO4 Atau silikat Nah itu salah satu yang Sifatnya adalah Semi konduktor Kemudian ada germanium Dan sebagainya Nah kemudian yang selanjutnya Ada insulator Nah insulator itu adalah Yang tidak dapat Menghantarkan listrik Atau penghantar listrik Yang buruk Ada karbonat Pospat Nitrat Dan beberapa batuan lainnya Material yang selanjutnya adalah Ionik Atau elektrolit Dimana Ion-ion ini terlalu dalam Fluida Fluidanya ini Biasanya adalah Air Sangat efisien Tetapi lebih banyak Masalah ruang Dengan elemen yang lebih besar Bergerak Jadi tidak se-efisien Dari elektronik Air sangat penting Dalam proses ini Yang membuat Metode kelistrikan Sangat baik Untuk mengatasi Masalah terkait air Nah apabila kita Menggunakan hukum Archie Secara empiris Untuk merdia berpori Maka kita dapatkan Rho Sama dengan A Dibagi P Pangkat M Dikali S Pangkat N Dikali Rho W Dimana P adalah porositas S adalah Fraksi pori Yang terisi air Rho W adalah resistivitas air Dan M Serta N Dan A Adalah konstanta Dari material Pada umumnya A itu bernilai Antara 0,5 Sampai 2,5 M itu berkisar Antara 1,3 Sampai 2,5 Dan N Mendekati 2 Tapi kita anggap Semua Komponen Baik A M Dan N Itu biasanya kita pakai Angka 2 Semuanya Nah contoh Ini resistivitas Fluida Atau Resistivitas Water Atau air Nah disini ada air hujan meteorik Dengan nilainya adalah 30 sampai 1000 ohm meter Air tawar Atau Sistem aktiver ya Itu antara 1 sampai 100 ohm meter Sedangkan air laut Disini Antara Bernilai 0,2 ohm meter Ini adalah resistivitinya Dari beberapa material Baik itu Udara Tadi kan udara itu ternyata Tak terbatas dia Untuk nilai resistivitasnya Jadi Kenapa kok bisa tak terbatas Bayangkan aja Kalau seandainya udara itu Bisa menghantarkan listrik Maka di setiap saat Kita akan Tersetrum Artinya kan banyak Partikel-partikel ion Di sekitar kita Kalau udara itu Sebagai Konduktor Maka otomatis Ketika kita berjalan Kesetrum Nyentuh sesuatu Kesetrum Dan sebagainya Jadi kenapa kok Air disini bukan air ya Tapi udara Kenapa kok resistivitinya Bisa sampai infinity Ya karena Bisa dibayangkan Di dunia ini Tidak ada yang Bener-bener Hampak udara Kecuali di luar angkasa Material yang ketiga Adalah di elektrik Disebabkan oleh Perpindahan relatif proton Dan elektron Di dalam kulit orbitnya Tidak penting pada Frekuensi rendah Ketika DC Tetapi sangat penting Pada AC Yang punya frekuensi tinggi Efek bersihnya Adalah mengubah Permitivitas Epsilon 0 Menjadi Epsilon sebagai Ini ya Epsilon sama dengan Konstanta di elektrik Atau K Dikali Epsilon 0 Dimana K tadi Konstanta di elektrik K umumnya Merupakan Fungsi frekuensi Biasanya Dia akan Mendekati dari Seper F Berikut ada beberapa nilai K Disini Ini R nya udara ya Maaf R nya udara Ini 80 Kemudian batu pasir Itu Enggak Enggak bener Ini R nya udara Maaf R nya udara 80 Kemudian batu pasir Antara 5 sampai 12 Tanah atau soil 4 sampai 30 Basal 12 Genis Metamorf 8,5 Perhatikan bahwa Dalam EM Kita mendefinisikan Bidang perpindahan D Sebagai D sama dengan Epsilon dikali Medan listriknya Yang berikutnya adalah Persamaan Maxwell Di dalam persamaan Maxwell Kita tahu bahwa Ada dua ya Setidaknya Yang pertama adalah Del cross E Yang sama dengan Minus Do B per Do T Serta Del cross H Dimana Intensitas arus Ditambah Do D Per Do T Dimana J itu akan Senilai dengan Sigma Atau Permitivitas Dikalikan Medan listrik B itu Sama dengan Mu D kali H Dan D Sama dengan Epsilon D kali E Dan semuanya adalah Satuan faktor Jadi secara umum Medan listrik Dan magnet digabungkan Namun dalam Kasus media isotropik Dan homogen Mereka terpisah Menjadi Do Del Del quadrat Del quadrat Dengan variable Dengan variable yang Berbeda Dan bahwa mereka Adalah kombinasi Dari persamaan Difusi Dan Gelombang Yang Kemudian kita Selesaikan Sedikit ketika Kita berbicara Tentang Magnetok Terlurik Oke Setelah kita Membahas Tentang beberapa Material Terkait Tentang sifat Kelistrikannya Maka Yang harus kita Bahas selanjutnya Adalah Beberapa Metode-metode Untuk Mendapatkan Beberapa Parameter fisik Atau Parameter Kelistrikan Yang ada Di Bumi kita Nah Salah satunya Salah Salah Banyaknya Kita menggunakan Beberapa Metode Kelistrikan Nah Ada beberapa Jenis metode Kelistrikan Mencakup ke SP Atau Self Potential IP Atau Indus Polarisasi MT Atau Magneto Telurik EM Atau Elektromagnetik Resistivitas Atau Resistivity Dan Ground Penetrating Radar Yang akan Kita Bahas Satu Per Satu Ada Beberapa Yang kita Bahas Di Minggu Ke Sebelas Ada Yang kita Bahas Nanti Di Minggu Ke 12 Sebagian Besar Sensitif Terhadap Resistivitas Atau Konduktivitas Dalam Beberapa Hal Kecuali GPR Yang dia Fokus Ke Konstanta Di Elektrik Seperti Yang kita Lihat Sebelumnya Material Alami Bervariasi Untuk Nilai Resistivitas Oke Kita Akan Bahas Yang pertama Yaitu Self Potensial Nah Self Potensial Ini Adalah Sebuah Metode Yang Digunakan Untuk Mengukur Perbedaan Potensial Alami Di Bumi Namanya Self Potensial Artinya Tidak Ada Arus Atau Voltase Yang Dimasukkan Kedalam Bumi Tetapi Biarkan Bumi Ini Menghitung Potensial Alaminya Jadi Alat Tersebut Cuma Mengukur Potensial Alami Dari Bumi Yang Ada Di Suatu Lokasi Nah Sumbernya Bisa Menggunakan Elektrokinetic Atau Streaming Potensial Yaitu Ion Bergerak Atau Bisa Juga Electrochemical Dalam Bentuk NERS Dan Difusi Dimana Difusi Adalah Ion Dengan Mobilitas Yang Berbeda Dapat Dipisahkan Atau NERS Ini Adalah Elektroda Yang Sama Tetapi Konsentrasi Yang Berbeda Atau Bisa Juga Mineralisasi Yaitu Elektroda Yang Berbeda Materialnya Karena Materialnya Biji Biji Badan Biji Selalu Memberikan Potensi Negatif Untuk Potensial Listriknya Sedangkan Pengukuran Akan Menggunakan Pot Berpori Atau Poros Pot Sinyal Berkisar Dari Beberapa NV Sampai 1 Volt Dimana Yang Paling Umum Adalah 200 Milivolt Ini Adalah Satu Potensial Yang Sebenarnya Memotong Dari Bidang Sesar Disini Contoh Lain Bagaimana Kita Mau Mengukur Dari Biji Misalnya Dengan Metode Yang Kita Kenal Sebagai Metode Misalamas Ini Bahasa Perancis Saya Kurang Tau Pelafalan Yang Paling Pas Seperti Apa Tapi Sebenarnya Setelah Dicari Misalamas Itu Adalah Apa Ternyata Dalam Bahasa Inggris Artinya Charged Body Atau Tubuh Yang Bermuatan Atau Bisa Juga Menggunakan Pemantuan Aliran Fluida Kita Bisa Tahu Di Bagian Bagian Sini Alah Aliran Dari Fluida Berdasarkan Dari Potensial Yang Terukur Oleh Alam Yang Berikutnya Adalah Medan Listrik Bumi Tanah Umumnya Bermuatan Negatif Sehingga Medan E Bumi Mengarah Ke Bawah Atmosfer Umumnya Positif Dengan Ion Yang Dihasilkan Oleh Sinar Kosmik Ini Membombardir Dari Bumi Ion Terus Masuk Kedalam Atmosfer Bumi Yang Menetralkan Permukaan Namun Permukaan Yang Awalnya Netral Karena Tanah Kan Awalnya Negatif Kemudian Dinetralkan Oleh Atmosfer Tetapi Kembali Negatif Kalau Ada Badai Petir Di Vokasi Tersebut Nah Biasanya Inilah Yang Kadang-kadang Menyebabkan Grounding Dari Suatu Rumah Itu Tidak Baik Karena Pengaruh Dari Petir Yang Berikutnya Ada Yang Kita Sebut Sebagai Terulik Terulik Itu Alus Ristik Alami Di Bumi Ini Disebabkan Oleh Medan Magnet Yang Meluruh Di Bumi Arus Ini Seperti Pusaran Besar Yang Mengikuti Dari Matahari Jadi Jadi Seperti Kontur Yang Membulat Karena Dia Membentuk Seperti Pusaran Air Medan Elektromagnetik Muncul Dari Arus Yang Bervariasi Waktu Dionosfer Dan Badai Tropis Melalui Sambaran Petir Medan Elektromagnetik Merambat Sebagai Gelombang Bidang Secara Vertikal Ke Bumi Menginduksi Arus Sekunder Jadi Penguperannya Ini yang kita kenal Transformer Untuk Mengubah Dari Medan Magnet Ke Medan Listrik Untuk Diukur Di bagian Sini Nah Ini Skin Depth Atau Kedalaman Dari Permukaan Nah Kita Ukur Perbedaan Tegangan Dan Menghitung Berapa Bahwa Kerapatan Arus Dihasilkan Dari Penyempitan Atau Pengalian Arus Yaitu J Sama Dengan Medan Listrik Dibagi Resistivitasnya Atau Potensial Dibagi Dengan Resistivitas Dikari L Nah Ini Adalah Gelombang Elektromagnetik 100 Ohm Di Setengah Ruangan Nah Ini Beberapa Nilainya Perhatikan Bahwa Anda Dapat Mengukur Dalam Arah Tegak Kurus Untuk Mendapatkan Arah Arus Udara Dan Mengidentifikasikan Benda Secara Resistif Atau Tidak Nah Misalnya Contoh Ini kan Kalau Sandainya Tidak Ada Bendanya Dia Akan Lurus Lurus Aja Baik Terurik Arus Dan Lain Sebagainya Tapi Ketika Ada Semacam Obstacle Atau Anomali Dia Akan Terjadi Pembelakon Medan Listrik Dan Medan Magnet Nah Pada Magnet Terurik Pengukuran Simutan Medan Magnet Dan Listrik Di Bumi Maka Kita Akan Coba Selesaikan Persamaan Maxwell Untuk Bidang H Akan Sama Untuk Bidang E Juga Ditambah Epsilon Mu Dikali Do Kuadrat H Per Do T Kuadrat Mari Kita Asumsikan Ini Adalah Bidang Monokromatik Dimana H Dalam Fungsi X Dan T Sama Dengan H X E Dipangkati I Omega T Perhatikan Ini Adalah Trik Pemisahan Variable Yang Kita Lakukan Juga Di Kondeksi Panas Bahwa Del Kuadrat H Sama Dengan I Omega Mu Sigma H Dikurang Epsilon Mu Omega Kuadrat H Dimana Suku Yang Pertama Yang Ini Disebut Sebagai Suku Konduksi Sedangkan Untuk Yang Suku Yang Kedua Ini Kita Sebut Sebagai Suku Perpindahan Ukuran Relatif Dari Suku Suku Ini Yang Konduktif Terhadap Perpindahan Adalah Rasio Antara Sigma Atau Permitifitas Dibagi Dengan Epsilon Dikalikan Omega Jadi Jika Konduktifitas Besar Dan Atau Frekuensi Kecil Maka Istilah Pertama Mendominasi Jika Konduktifitas Kecil Dan Atau Frekuensi Besar Maka Suku Perpindahannya Besar Karena Kalau kita Lihat Yang Pertama Ini Adalah Yang Konduksi Yang Kedua Adalah Perpindahan Untuk Batuan Dan Frekuensi Medan Alam Suku Konduktif Kira-kira 8 Orde Magnitudo Lebih Besar Dari Suku Perpindahan Jadi Untuk Jenis Pengamatan Ini Kita Memiliki Do Kwadrat H Akan Eksivalen Dengan I Omega Mu Sigma H Atau Yang Suku Yang Pertama Yang Merupakan Persamaan Difusi Konduktifitas Panas Yang Telah Kita Selesaikan Sebelumnya Jadi Kita Akan Coba Mengambil Langkah Yang Sama Persis Dan Menemukan H H H Itu Sama Dengan H 0 E Pangkat Minus AZ E Pangkat I Dalam Kurung Omega T Min AZ Dimana A Itu Adalah Omega Mu Sigma Dibagi 2 Pangkat Setengah Akan Perhatikan Bahwa Untuk Nilai Normal M Di Bumi Istilah Atenuasinya Menjadi E Min AZ Sama Dengan Eksponensial Dari Minus Omega Mu Sigma Per 2 Pangkat Setengah Dikalikan Z Atau Sama Dengan Eksponensial Dikalikan Eksponensial Dari Minus 2 Kali 10 Pangkat Min 3 Z Akar F Per Rho Dimana Z Dalam Meter P Dalam Meter F Dalam Hertz Skin Depth ZS Adalah Ketika Medan H0 Per E Yaitu ZS Sama Dengan 500 Per Rho Per F Kita Tinggal Masukkan Saja Misalnya Berapa Nilainya Kalau F 10 Pangkat Min 2 10 Pangkat 3 Kalau Rho 10 Pangkat Min 4 Dan 10 Pangkat 2 Kita 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 Dapatkan Nilainya Seperti Nah Sekarang Saat Medan H Menembus Permukaan Dia Akan Menipis Nah Hukum Maxwell Mengatakan Bahwa Del Cross H Sama Dengan Intensitas Arus J Ditambah Dengan Do D Per Do T Sekali Lagi Suku Dielektrik Akan Jauh Lebih Kecil Daripada Suku Konduktif Maka Kita Bisa Setarakan Del Cross H Akan Sama Atau Mendekati Dari J Atau Sama Dengan Permitivitas Dikalikan Medan Listrik Asumsikan Sebuah H Sederhana Yang Berorientasi Pada Arah Y Yaitu Komponen H Y Kita Akan Evaluasi Del Cross H Nah Ini adalah Perkalian Cross Kita Kalikan Maka Kita Akan Dapatkan Minus I Do H Y Per Do Z Ditambah K Do Hay Per Do X Sama Dengan Minus I Do Hay Per Do Z Atau Sama Dengan J X Atau Permitivitas Dikalikan Dengan Medan Listrik Sumbu X Dari Sebelumnya Kita Tahu Bahwa J X Atau Intensitas Arus Minus Do Hay Per Do Z Sama Dengan Minus Do Per Do Z H Nol E Pangkat Minus Az E Pangkat I Omega T Min Az Atau Minus H Nol E I Omega T Do Per Do Z E Pangkat Minus Az Kali Satu Tambah I Kita akan Dapatkan Disini H Nol E Pangkat I Omega T A Dikali Satu Tambah I Kali E Pangkat Minus Az Kali Satu Tambah I Kita akan Dapatkan A Sama Dengan Sat A Kali Satu Tambah I Kali H J X Akan Sama Dengan Akar 2 A He Pangkat I P Per 4 Atau Mu Omega Sigma Pangkat Minus Tengah Kali He I P Per 4 Dengan Demikian Arus Terurik Memiliki Pergeseran Fasa Sebesar Pi Per 4 Relatif Terhadap Medan H Awalnya Pi Per 4 Berarti Sekitar 45 Derajat Jika Mu Omega Sigma Kecil Maka H Akan Menembus Sangat Dalam Dan Sedikit J Yang Dihasilkan Jika Kebalikan Mu Omega Sigma Besar Maka H Tidak Terlalu Dalam Dan Dihasilkan J Yang Besar Atau Intensitas Arus Yang Besar Ide Dibalik MT Atau Magnet Tolerik Adalah Mengukur H Dan E Secara Bersamaan Dan Mengambil Rasio E Dalam Satu Arah Terhadap H Dalam Arah Tegak Lurus Dari Atas Yaitu EX Sama Dengan Tadi Ya Mu Omega Sigma Pangkat Setengah Per Sigma Dikali H Y H Komponen Y E Sehingga Harga Mutlak Dari EX Dibagi HY Sama Dengan Mu Per Omega Dibagi Sigma Pangkat Setengah Atau Sebanding Dengan Harga Mutlak Dari E Y Dibagi H X Kita Dapat Membuat Sudosection Dari Resistivitas Sebagai Berikut EX Sama Dengan Harga Mutlak Minus Satu Per Sigma Dikali Do HY Per Z Akan Ekivalen Atau Mendekati Dari 1 Per Sigma Efektif Dikali HY Per Z Efektif Sehingga Z Efektif Sama Dengan 1 Per Sigma Efektif Harga Mutlak HY Per EX Atau Sama Sama Per Sigma Efektif Dikalikan Sigma Efektif Per Mu Per Mu Dikali Omega Pangkat Setengah Atau 1 Per Mu Omega Dikali Dengan Omega Mu Kali Omega Per Sigma Efektif Pangkat Setengah Kita Dapatkan Seperti Ini Dimana T Adalah Periode Dan Omega Itu Sama Dengan 2 Pi Per T Dengan Demikian 1 Per Sigma Efektif Harga Mutlak HY Per EX Akan Sama Dengan Resistivitas Efektif Dikalikan Dengan Harga Mutlak HY Per EX Sama Dengan T Per 2 Pi Mu Harga Mutlak EX Per HY Atau Resistivitas Efektif Sama Dengan T Per 2 Pi Mu Dikali Harga Mutlak EX Per HY Kuadrat Asumsikan Dengan Nilai Khususnya M Sebesar 1,3 Kali 10 Pangkat Min 6 Henry Per Meter Maka Kita Dapat Tulis Resistivitas Efektif Sama Dengan 0,2 T Dikalikan Harga Mutlak Dari EX Per HY Kuadrat Atau Z Efektif Sama Dengan 1 Per 2 Pi Akar 5 R Kali T Dimana Unit-unitnya Adalah E Sama Dengan Millivolt Per Kilometer H Itu Adalah Gammas T Itu Adalah Second Rho Itu Adalah O Meter Z Dalam Bentuk Kilometer Jadi Ide-nya Adalah Menentukan Rho Sebagai Fungsi Frekuensi Untuk Rasio Medan Listrik Permedan Magnet Yang Berbeda Dan Kemudian Menghitung Kedalaman Z Atau Skin Dep Yang Sesuai Nah Ini adalah Contoh Penggambaran Dari Geometri Rekaman MT Jadi Ada Yang Arah Utara Selatan Barat Timur Untuk Data Prosesnya Nah Ini adalah Resistivity MT Pada Lempeng Subduksi Kita Bisa Lihat Ini Bagian Penunjamannya CB Itu Adalah C C C B Itu Adalah Cascadia Basin N B Itu Adalah Newport Basin CR Itu Adalah Coast Range WB Itu Adalah William Basin WC Itu Adalah Western Cascade Kemudian HC Adalah High Cascade Dan Yang Terakhir Ada Deskute Basin DB Nah Ini Sebagai Ini Yang Dekat Dengan Samudranya Yang Ini Mendekat Samudra Nah Ini Yang Penunjaman Di Arah Benuhanya Nah Ini Untuk Yang Penampang Ketika Kita Melakukan Pengukuran MT Di Sepanjang Sesar Yang Mana Sesarnya Sesarnya Ini Adalah Duga Yang Berwarna Ungu Jadi MT Memotong Dari Sejajar Dengan Sesar Yang Ada Oke Mungkin Kita Cukupkan Untuk Pertemuan Minggu Kesebelas Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Nanti Akan Saya Jawab Sesuai Dengan Urutan Dari Pertanyaan Yang Masuk Kedalam Kolom Komentar Demikian Wilayah Topik Walhidayah Walom Fiklam Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Minggu Kedua Belas Untuk Kelanjutan Dari Sifat Sifat Kelistrikan Bumi Bagian Yang Kedua Terima Kasih Sifat